Lubang Jepang ini juga terkenal sebagai tempat wisata yang ramai pengunjung di Bukit Tinggi. Jepang pernah menjajah Indonesia cukup lama dan meninggalkan beberapa tempat peninggalan tentara Jepang. Beberapa goa Jepang yang ada di Indonesia memiliki sisi sejarah yang menarik untuk disimak. Yuk kita lihat fakta menarik dari goa Jepang yang ada di Indonesia. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Goa Jepang, Bandung Awalnya pembuatan goa ini bertujuan untuk menjadi terowongan air untuk menggerakkan turbin di PLTA Bengkok. Di atas terowongan ini pun terdapat kolam penampungan air. Mengingat petak yang strategis, fungsinya berubah menjadi pusat telekomunikasi, lalu menjadi pusat penyimpanan senjata dan bubuk mesiu setelah diambil alih tentara Jepang. Dalam goa kita akan melihat ruang-ruang tempat tahanan dan radio komunikasi. Goa ini tembus ke bagian belakang bukit yang menjadi jalan tembus ke Maribaya. Selain mengambil alih goa Belanda, Jepang juga membangun goa lain pada 1942, bentuknya lebih alami dan lebih kecil. Konon, goa ini dikerjakan dengan sistem romusa alias kerja paksa pribumi. Lubang Jepang, Bukit Tinggi Lubang Jepang ini juga terkenal sebagai tempat wisata yang ramai pengunjung di Bukit Tinggi. Lubang Jepang saat ini bukan merupakan bentuk asli, karena telah diperbaharui oleh pemerintah daerah. Ada 21 lorong pada lubang Jepang yang dahulu berfungsi sebagai barak tentara, ruang sidang, kamar komando, pintu penyergapan, pintu pelarian, dan lainnya. Lubang Jepang sendiri dibangun pada 1944 dan dilakukan pada malam hari. Rata-rata pekerja paksa goa ini merupakan petani luar Bukit Tinggi yang diculik atau orang Jawa. Sehingga warga Bukit Tinggi sendiri pada era tersebut nggak tahu ada lubang di bawah kotanya. Surut ceritanya, jika jalur lubang Jepang dibuka, salah satu jalan keluarnya ada dekat jam gadang. Goa Jepang, Biak, Papua Berbeda dengan goa atau banker pelindungan tentara Jepang yang lain, Goa Jepang di Biak ini merupakan goa alami, bukan goa buatan. Jadi, bisa dibilang goa Jepang di Biak ini sangat indah dengan stalaktit yang menggantung di atap goa yang tinggi. Berdasarkan ceritanya, goa ini dipilih Jepang sebagai tempat pelindungan karena retakan strategis. Memiliki jalur tembus sampai ke posisi pantai sehingga mudah untuk pergerakan sekaligus melarikan diri. Di balik keindahannya, goa Jepang di Biak ini sebenarnya tempat di mana tentara Amerika menjatuhkan bom tepat di goa ini. Sampai saat ini, goa Jepang di Biak sering dikunjungi oleh orang-orang Jepang. Goa Jepang Kaliurang Jepang membangun banyak goa pada beberapa lokasi di Indonesia. Di Yogyakarta misalnya, ada beberapa peninggalan goa Jepang. Salah satunya di leher yang selatan Gunung Merapi yang disebut sebagai Goa Jepang Kaliurang. Goa ini didirikan sebagai tempat tinggal dan berlindung tentara Jepang dari serbuan sekutu. Goa Jepang di Kaliurang berjumlah 25 unit dan saling terhubung satu sama lain. Goa Jepang Batu Satu goa berada di kawasan Tlekung, Kota Batu. Satu goa di kawasan Cangar. Sedangkan satu goa sisanya berlokasi di Coban Talun. Khusus untuk goa di Coban Talun, goa ini juga menjadi benteng perlindungan pasukan Jepang dari serangan sekutu. Selain itu, goa ini juga digunakan sebagai tempat untuk penyimpanan persediaan makanan, pakaian, hingga senjata. Goa Jepang, Klungkung Goa ini berada di Dusun Koripan, Banjarangkan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Dibangun pada 1941-1942 sebagai lokasi perlindungan. Goa ini berjajar di dinding tebing, terbentuk melengkung, memanjang di tepi tukat bubuh. Menjadi salah satu peninggalan sejarah yang sangat penting. Pemerintah setempat kemudian merawat goa ini dengan baik. Dikembangkan menjadi spot wisata goa. Sedalam 14 meter ini sekarang sudah dilengkapi area parkir, taman mini, dan warung makanan. Nah, itulah beberapa fakta goa Jepang yang ada di Indonesia berdasarkan beberapa sumber. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.